Teman-teman semua sudah pada makan? Bapak. Oh, oke. Yang sudah makan mungkin perlu angkat jempol. Supaya nanti bisa icip-icip dikit gitu ya. Nanti pada saat fase aktivitas yang serius, mungkin itu bisa lebih fokus gitu ya. Tapi tenang aja Bapak-Ibu, kita santai gitu. Mbak Dian, ada gerak-gerakan apa nggak nih yang kita mau tampilkan? Oh, gerak-gerakan. Boleh, mau apa aja boleh. Jadi kita mau gerak-gerak dulu nih. Oke, begini deh teman-teman. Kita santai ya. Gini, mau gini gerak-gerak. Oke. Ya, teman-teman kemudian dibuka tangannya. Oke. Ya, kemudian dikatupkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kita main sedikit deh. Nah, siapa teman-teman yang jempol kirinya di atas? Siapa yang jempol kirinya di atas? Jadi maksudnya inilah Bapak-Ibu. Yang ini ya. Nah, kalau saya... Eh, saya jempol kirinya di atas, Pak. Oh, jempol kirinya di atas. Yes. Jadi tangan kiri ya. Bisa juga di... Ini di chat ya, Mbak Dian. Jadi ketahuan yang perimbangannya. Kemudian yang jempol kanannya di atas sih. Yang jempol kanannya di atas? Oh, iya. Oke, Bu Arleta kanan di atas. Oke. Yuk, yang mana lagi nih? Siapa lagi yang di atas? Eh, tangan kanannya maksudnya. Berimbang nggak, Tepak Dian, kira-kira? So far nih. Berimbang ya. Jawabnya soalnya satu kiri, satu kanan. Yang lain ini pada sibuk begini soalnya, Pak. Jadi nggak ketik. Teman-teman, bagi yang jempol kirinya di atas, kecenderungannya otak kanan. Otak kanan itu saya yakin teman-teman sudah tahu lebih cenderung ke emosi. Kemudian kalau jempol kiri, kecenderungannya... Eh, sorry. Jempol kanan. Jempol kanan, kecenderungannya otak kiri atau logika. Itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita begini lagi nih. Boyang-boyang lagi. Gerakan lagi, gerakan kedua. Nah, gerakan kedua kemudian begini. Anda melipat tangan seperti ini. Oke. Siapa yang lengan kirinya di atas? Yang lengan kirinya di atas. Lengan kiri berarti begitu Anda buka begini, Bapak Ibu. Ya, lengan kirinya di atas. Anda keluar. Nah, lihat aja ya tangan apa yang keluar tadi, yang paling atas. Dan siapa yang lengan kanannya, yang di atas? Saya di kanan. Nah, yang lain mana nih? Bapak Ibu di kanan ya? Kalau saya keluar kanan. Oh, berarti kanan. Yang di atas kan? Oke. Yang lengan kirinya di atas, itu cenderung otak kanan. Emosi. Kemudian yang kanan itu logika. Jadi ada juga kelihatannya yang kombinasi ya. Ternyata agak susah juga yang ngeliat. Saya kombinasi memang agak erot. Tapi lebih dominan yang, yang lebih dominan yang ini, yang lipat tangan gitu ya. Ah, oke. Ternyata susah juga ngeliat wajah ini. Oke. Oke, teman-teman semua, enggak kenapa, enggak masalah Anda otak kiri atau otak kanan. Yang penting, teman-teman, kita semua punya otak. Betul enggak? Setuju. Oke, teman-teman. Langsung saja kali ya, Mbak Dian, ya. Saya akan masuk ke, kita share screen bisa ya langsung ini. Boleh, silakan, Pak. Yap. Sudah tampil. Oke. Yes. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sesungguhnya gembira sekali saya bisa ketemu wajah-wajah cerah nih gitu ya. Nah, saya di sini sharing saja mengenai psikogenetik. Nah, tema yang saya angkat, suatu pendekatan memahami fondasi relasi dalam keluarga. Apa sih teman-teman yang ingin diketahui di psikogenetik malam ini? Yaitu kita akan tahu atau kita berefleksi mengenai masa kecil kita nantinya, Anda akan tahu. Kemudian, Anda akan tahu, oh, Anda orang yang seperti apa, atau Anda mirip dengan orang tua yang mana, yang lebih favorit, apakah itu ayah atau ibu. Uniknya, teman-teman, uniknya, Anda memilih pasangan Anda sesuai dengan favorit Anda. Demikian juga pasangan Anda sebaliknya. Nah, itu sedikit cuplikan, teman-teman. Dan juga nantinya kita akan mengetahui bagaimana kita bertindak sebagai orang dewasa. Nah, itu ya. Jadi, bahagian enggak saya bongkar semuanya, itu dulu, tapi dalam kesempatan nanti di babak mungkin menjelang-menjelang pertengahan, waktu satu setengah jam ini, dan yakinlah, saya yakinkan, teman-teman, kalau mengikuti instruksi yang disampaikan, teman-teman akan merasakan manfaatnya. Oke, begitu ya, teman-teman ya. Jangan terlalu tegang, itu supaya Anda serius saja gitu ya. Oke, next. Oke, kita mulai dengan aktivitas yang ringan dulu, Mbak Dian. Karena tadi saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang di laptop tadi saya lihat itu wajah-wajahnya yang butuh hiburan kelihatannya. Wajah-wajah yang memerlukan hiburan. Karena maklum, sudah tiga bulan kita PSBB, work from home, jadi kita perlu hiburan. Baik. Kita lakukan aktivitas dulu ya, teman-teman. Oke, sorry, sorry. Saya kok screennya kecil ya. Oke, kok, Pak. Loh, saya... Ini gede. Oke, oke. Ntar-ntar. Oh, kalau sudah dibuka gini nggak bisa itu ya, Mbak Dian. Nggak bisa ditutup ya ininya ya. Apanya, Pak? Fotonya ini ya. Kalau sudah di... Tampilannya Bapak maksudnya? Iya, tampilannya ya. Oh, Bapak bisa ke bagian layarnya tampil, apa ya. Misalnya yang videonya Bapak, lalu di sebelah kanannya itu bisa swipe share screen. Jadi yang bakal besar... Stop dulu. Stop dulu, Kak. Nggak usah, Pak. Justru jangan. Oh, biasanya... Oke, ini agak menghalangi saya. Tapi teman-teman bisa melihat nggak? Jelas ya? Jelas, kelihatan. Sebut kata sifat yang langsung terpikir dari binatang atau benda berikut. Gitu ya, Pak ya? Oke. Oke. Tadi sudah disebutkan. Tolong teman-teman sebutkan satu atau dua kata sifat. Hewan berikut ini. Boleh ditulis di chat. Diketik di chat. Dan, Mbak Dian, kita akan memberikan gift-nya ya. Gift-nya atau hadiah. Buku saya sudah sediakan cukup banyak. Mbak Dian. Asih. Jadi, kita sediakan cukup banyak. Buku-buku ini. Jadi, nanti kita pilih siapa yang aktif, Mbak Dian. Oke, siapa? Yang aktif untuk merespon. Yes. Kita hadiah. Gitu ya. Oke. Langsung loh. Begitu kasih hadiah, langsung jawabnya banyak banget ini. Ada berapa buku, Pak, yang nanti bakal giveaway, Pak? Sementara lima. Sementara lima. Sementara lima. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda aktif berbaik hati itu bisa-bisa jadi 50, Pak. Oke. Sari, Pak Dian. Saya masih penasaran nih. Kenapa saya nggak bisa menghilangin gambaran ini ya? Apa saya balik dulu ya? Nggak. Nggak apa-apa. Boleh. Bapak mau stop share dulu. Saya penasaran kenapa nggak bisa ya? Oke. Oke. Ini sambil saya membaca ya. Bapak kalau mau stop share terus kemudian lihat. Ini baru hawan yang pertama ya. Anjing ya, berarti ya. Tapi nggak bisa, Mbak Dian. Oke lah. Maksud saya dia... Oke, sebentar. Mungkin bisa dengan mouse diklik kanan. Oh, iya, iya. Lalu ada previous dan next. Oh, maksudnya mau lanjutin. Oke, sudah. Oke. Oke. Sudah, Mbak Dian yang... Oke, teman ya. Sudah ya. Anjing. Kemudian, itu hewan anjing. Lata-lata pada jawabnya setia, Pak. Oh, setia ya. Penolong, tulus, penjaga. Tapi lata-lata mostly memilih setia. Oke, saya... Oke. Kemudian yang berikutnya, hewan ini. Tolong teman-teman juga berikan satu, dua... Judes. ...kata untuk... Wah, ada macam-macam ya. Ada yang judes. Mau meletus. Manja. Geli. Geles. Banyak ya. Oke. Oke. Oke, binatang berikutnya. Hewan berikutnya. Yuk, ganti hewan. Ganti hewan kita. Waduh. Berikut. Berikan satu, dua kata untuk hewan ini. Tor, geli, jorok, jijik, menggelikan, pencuri. Ada yang biasa makanannya digerogotin kayaknya ini ya. Oke. Jorok. Oke. Oh, ada yang bilang lucu loh, Pak. Oh, lucu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Laut, Bapak Ibu. Laut atau lautan. Luas. Wow, banyak nih. Indah, tenang, dalam, tak terhingga, relaxing, damai menakjubkan. Teang, maksudnya teang? Oh, tenang maksudnya. Biru, menantang, biru damai, asik. Oke, selanjutnya. Nah, kopi ini kan beberapa waktu yang lalu kita juga ada bicara mengenai kopi ya. Kalau nggak salah, waktu itu Pak Daniel yang menginisiasi ya. Kopi Bu Ani ya, waktu itu. Oh ya, Bu Ani juga minum ya. Nah, sekarang kita nggak bisa minum. Kita hanya memberikan arti, sifat, satu, dua. Kata. Wah, Pak Among menggairahkan, kata ya, kalau kopi. Waduh, waduh. Oh, Bu Dia kopi sama dengan Ayah. Wow, interesting. Oh. Same with me berarti ya. Saya nggak suka kopi. Cuman memang ngingetin sama Papa sih. Oh, betul. Antingantuk, buat nagih, pahit, melek, harum. Waduh. Yes. Nah, sudah pada nanggap. Oke, kita lihat. Ada apakah makna? Kata yang Anda berikan. Mari ingat-ingat. Oke. Ini gambar apa? Anjing. Anjing. Yang Anda pilih tadi, yang Anda sebutkan kata, satu, dua kata itu mencerminkan diri Anda. Yang Anda sebutkan tadi mencerminkan diri Anda. Kemudian, kucing ini mencerminkan pasangan Anda. Oh, interesting. Oke. Ingat-ingat ya tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian, mencerminkan musuh Anda atau orang yang Anda tidak kecayai. Oke. Kemudian, lautan ini mengenai suasana atau pandangan hidup Anda. Wah. Oke, kopi. Tadi kopi ada yang jawab apa, Mbak Dian? Kopi ada yang jawab, ayah. Ada yang bilang pahit. Ada yang bilang harum. Oh, oke. Ya, yang nyambung aja gitu ya. Kopi ini mencerminkan gairah sek Anda. Oh, waduh. Oh, malam-malam nih ya. Harum. Oke. Saya nggak bisa dengar suaranya ya, Mbak Dian. Apa, gimana, nggak bisa merasakan. Tapi oke lah. Tapi kira-kira itu teman-teman. Kenapa saya ajak teman-teman untuk dalam situasi melakukan aktivitas ini, supaya perlahan-lahan nanti kita masuk ke aktivitas sesungguhnya. Oke. Baik. Mbak Dian, kita nonton film dulu ya. Ah, boleh, boleh. Film ini sangat berkaitan dengan topik yang saya bawakan hari ini. Oke. Children see, children do. Can you do it? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you ever seen fun of five as life? I don't think so. Did you see his back there? It's yours. Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. Don't know how to say goodbye. Don't know how to say goodbye. What's wrong with you, Harry? Don't know how to say goodbye. Kita sudah mendengarkan atau menyaksikan film tadi, saya yakin sebagian teman-teman sudah pernah menyaksikan. Tapi tidak apa-apa, katanya kalau repetisi itu kan menjadi Anda lebih paham kalau belajar. Kemudian dengan repetisi, nonton film ini Anda menjadi mengingat, lebih ingat lagi. Lalu apa yang ingin disampaikan dalam film tadi, yaitu apa yang dilakukan oleh orang tua diikuti oleh anak. Seperti itu. Psikogenetik ini nanti mempelajari hal-hal itu. Oke, mari kita masuk ke topik yang psikogenetik. Psikogenetik adalah suatu pendekatan ilmiah yang mempelajari pengaruh-pengaruh orang tua dan nenek moyang kita terhadap tingkah laku dan relasi di antara kita sebagai orang dewasa pada saat ini. Jadi segala sesuatu yang tingkah laku kita saat ini adalah cerminan dari orang tua kita. Jadi demikian juga segala relasinya. Kemudian memahami, menyadari kecenderungan bahwa sadar dan akan memperbaikinya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Seperti kita lihat tadi, apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu ditiru. Tetapi dalam perkembangannya kita memiliki value sendiri. Jadi kalau itu tidak baik tentu tidak kita lakukan. Dan dalam psikogenetik itu diajarkan hal-hal seperti ini. Nah, yang mempompulerkan psikogenetik ini adalah Anne Tietzward yang hidup pada tahun 1938 sampai 2012. Pendiri Gestalt Institute of New Orleans USA tahun 1992 dalam bukunya Why Pick the Match We Do. Nah, ini yang akan kita gunakan. Tentu nanti saya akan tambahkan psikogenetik lebih luas lagi ya. Lalu apa yang dijelaskan di dalam buku Anne Tietzward ini? Anne Tietzward menjelaskan dalam bukunya. Ini saya pakai ini kelihatan ya Mbak Dian ya? Yes. Ini kelihatan nggak? Ini ada Anne Tietzward menjelaskan. Ada laki-laki dan perempuan jatuh cinta, menikah, dan berbahagia selamanya. Itu dongeng teman-teman. Dongeng teman-teman ya. Tapi tentu ada urutan normalnya. Urutan normalnya yang seperti biasa laki-laki ketemu perempuan bertemu, kenalan, lalu jatuh cinta, menikah, tembak-tembakan, hamil, lalu punya anak. Ya, seperti itu ya. Tapi realitasnya nih teman-teman, realitasnya bisa kebalikan. Hamil duluan, lalu menikah. Ini yang sering saya jumpai di ruang konseling kalau orang datang konseling pada saya. Masalahnya sering terjadi perceraian oleh karena hamil duluan atau hamil di luar nikah. Dan itu seringkali berulang. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena prosesnya mudah, proses pernikahan itu mudah, mudah juga bercerai gitu ya. Nah ini jadi masalah. Paling tidak i-story saya atau pengalaman saya dalam memberi konseling banyak yang seperti itu. Makanya saya setuju waktu Departemen Agama menginisiasi bahwa pasangan yang ingin menikah sebaiknya ikut dulu kursus persiapan perkawinan. Itu bagus. Artinya gini, pasangan yang ingin bercerai mungkin akan berpikir dulu. Berpikir untuk bercerai. Karena dia sudah dibekali pada saat dia belajar. Jadi hal-hal yang baik sudah ditanamkan di dalam dirinya. Sehingga untuk bercerai dia harus melalui tahapan-tahapan tidak mudah. Paling tidak mengurangi lah ya. Saya tidak mengatakan bahwa dengan urutan yang normality tidak terjadi perceraian. Tapi paling tidak dalam kenyataan konseling saya menunjukkan relatively lebih sedikit daripada yang menikah duluan. Eh sorry, hamil duluan maksudnya. Oke, dalam buku ini juga dijelaskan yang sama-sama sudah kita ketahui. Genetik spesies manusia terdiri dari 46 kromosom. Sel telur 22 kromosom plus kromosom X. Sperma 22 kromosom plus kromosom X dan A. Saya yakin teman-teman sudah tahu dan ini ada di pelajaran biologi. Kromosom X ketemu X, jadilah anak perempuan. Kromosom X ketemu kromosom A dari seorang, jadilah anak laki-laki. Bentar ya, sorry. Kita, anak-anak adalah produk dari turunan atau genetik dan lingkungan. Nah, faktor genetik berpotensi menurunkan ciri-ciri fisik. Warna kulit, mata, rambut, postur dan bentuk tubuh yang sama. Jadi, ini selalu seperti itu, Pak. Berpotensi, maksud saya berpotensi menurunkan seperti ini. Nah, kita lihat gambar yang sebelah di atas itu. Umumnya kan seperti itu, orang tuanya putih, anaknya putih. Lalu bagaimana ini kan di bawah? Kok kembar, tetapi satunya hitam, satunya putih. Setelah ditelusuri, ternyata ayahnya adalah multiras. Jadi, bisa terjadi seperti itu. Jadi, selalu bisa di-trace satu-dua tingkat di atasnya. Oke. Perpotensi juga faktor genetik menurunkan penyakit. Kita tahu, seperti darah tinggi, diabetes, kanker, kelainan psikosis. Psikosis itu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan imajinasi. Nah, kalau kita tahu penyakit kita, penyakit maksud saya orang tua kita, atau apakah itu diabetes atau kadara tinggi, mungkin kita dapat mencegahnya. Paling tidak kita tahu pola makan kita, sehingga kita terhindar dari penyakit yang diturunkan tersebut. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian, yaitu bakat, disposisi extrovert atau introvert. Kadang kita tanpa sadar kok anak saya bakat menyanyi dari mana ya? Oh, ternyata dari ibunya gitu ya, bukan dari ibu tetangga gitu ya, dari mamanya. Kemudian ada, kenapa kok anak kita cenderung yang satu introvert? pasti itu menurunkan dari entah ayahnya atau ibunya. Dan itu terjadi ya. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan pertama anak adalah keluarga. Kita mewarisi jejak kepribadian dan tingkah laku dari orang tua kita. Tadi mungkin ada anak kita yang cenderung kalau emosian atau dalam tiba-tiba reaksi awal emosi itu, ternyata setelah lihat ini seperti ayahnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu karena dia melihat tingkah laku dan orang tuanya. Kemudian kita menyerap juga segala sesuatu dari orang tua, sikap, tingkah laku, keyakinan, impin. Jadi seperti jejak gitu. Jadi itulah yang terjadi ya. Kemudian, kita menyerap juga cara orang tua kita berinteraksi satu sama lain. Baik positif maupun negatif. Jadi kita tidak bisa hanya menyerap yang positif saja, tapi termasuk yang negatif. Seperti dalam contoh film tadi. Tapi bagi teman-teman yang berusia 50 tahun atau 40 tahun, ke atas mungkin mengalami ya. Kalau zaman dulu orang tua kita atau khususnya ayah kita mendisiplinkan kita dengan, kalau marah dia pukul pakai ikat pinggang atau kemoceng gitu ya. Nah, itu mungkin pada saat itu, pada saat itu mungkin paling cocok. Saya pun kalau dibilang, saya termasuk nakal juga karena sering sekali dapat pukulan seperti itu. Tapi saya pikir, ya sudah lah, memang cara-cara mereka mendidik seperti itu. Dan saya nggak ada masalah ya. Walaupun dalam psikologi, pelajaran itu kurang tepat katanya. Tapi saya lihat juga, saya pernah dengar autobiografi-nya Lee Kuan Yew, dia juga mendidik anaknya dengan cara seperti itu. Nah, hal ini kalau kita anggap kurang cocok atau negatif, kita merubahnya. Mungkin termasuk saya juga tidak saat ini, atau teman-teman juga dalam mendidik anak, pasti juga tidak melakukan mukul seperti zaman orang tua kita dulu ya. Nah, maksud saya, kita bisa di dalam psikogenetik ini, kita bisa merubah hal itu ya. Oke, halo Mbak Dian. Wah, Mbak Dian nggak ada ya? Halo, oke. Wah, saya seperti ngomong sendiri nih. Ya, gimana? Oke, Pak. Baik, baik. Oke, kita akan masuk ke masalah yang penting, yaitu aktivitas yang lebih serius. Jadi, teman-teman, siapkan kertas yang tadi. Nanti saya akan membimbingnya secara perlahan. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan dulu. Saya bilang, psikogenetik saya sampaikan pada hari ini. Tentu lebih luas lagi. Tapi kalau saya sampaikan semua, mungkin perlu waktu 2-3 hari. Jadi cukup yang ini. Nah, di dalam psikogenetik itu, dalam kenyataan saya memberikan counseling, kadang-kadang saya juga menemui, kenapa kok ada seorang anak cenderung ingin bunuh diri? Atau ada seorang ayah yang membunuh? Ada seorang pasangan bercerai. Ternyata setelah saya buka genogram, genogram itu semacam kayak apa ya, mungkin pohon keluarga gitu ya, ternyata diantar di keluarganya, satu tingkat ke atas, satu-dua tingkat ke atas itu ada yang bakat. Apakah itu tadi yang saya sebutkan bercerai, apakah itu membunuh atau bunuh diri gitu ya. Itu yang dipelajarin psikogenetik. Dan di psikogenetik ini juga mempelajari, misalnya ciri anak pertama. Anak pertama adalah pemimpin alamiah, kemudian anak kedua cenderung sebagai mediator, anak ketiga cenderung pemersatu, dan yang keempat, anak keempat senantiasa menjaga kekompakan gitu ya. Nah itu hal-hal yang dipelajarin. Kemudian juga psikogenetik juga mempelajari mengenai ordinal function. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita, misalnya teman-teman, teman-teman misalnya mengharapkan pada saat menikah mempunyai anak pertama laki-laki. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, oh kalau saya anak bebas pemberian Tuhan. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang enggak. Mengatakan, oh saya mau anak laki. Karena dia anak pertama anak laki-laki. Karena itu menjadi penerus saya. Seperti itu. Kemudian, lalu kenyataannya gimana? Kalau bukan laki-laki. Jadi misalnya perempuan. Dan dia cenderung memperlakukan itu sebagai anak yang pertama. Tapi begitu yang kedua lahir laki-laki, secara bawah sadar dia memposisikan agar anak yang kedua laki-laki itu sebagai yang pertama. Atau yang pertama itu misalnya cacat atau dianggap kurang mampu. Nah, psikogenetik juga mempelajari. Misalnya, misalnya nih, kita berharap, katanya kalau anak pertama itu anak Tuhan, jadi apa jenis kelamin apapun. Oke, pertama kita ternyata laki-laki. Anak laki-laki kita senang. Yang kedua, kita berharap. Anak perempuan dong, ternyata laki-laki. Dan ternyata ada kecenderungan anak laki-laki yang kedua itu lebih lembut. Tanda kutip kayak apa, seperti, lebih lembut lah. Saya nggak mengatakan perempuan ya, keperempuanan, tapi lebih lembut. Karena secara bawah sadar kita mengharapkan tadinya itu perempuan. Nah, itu antara lain yang dipelajari di psikogenetik. Cuma, saya tidak membahas lebih lanjut hal yang tersebut. Nah, saya akan masuk ke yang utama, yang seperti yang saya sampaikan di awal. Oke, teman-teman, apakah sudah siap semua? Saya sebab nggak bisa ngelihat nih. Kalau sudah siap, jadi teman-teman siapkan siapkan kertas sama alat tulis siapa ya? Ya, kertas dan alat tulis. Lalu, apakah sudah? Lalu posisinya juga di ini ya, dibikin landscape gini ya? Ya. Yeay, buli ya, ngomong sudah siapa? Oke, siapa lagi yang sudah siap? Teman-teman, kita akan memulai dan mengakhirinya sama-sama. Dan saya akan membantu secara perlahan. Sehingga teman-teman merasakan apa yang akan kita capai. Oke, Mbak Dian, sudah siap semua ya? Sudah pada siap nih, Pak. Sudah siap ya? Yes, sudah ready. Teman-teman, teman-teman, buat tabel seperti ini. Tabel Family Origin Inventory. Saya juga buat deh, supaya sama-sama. Kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi, kurang lebih kotaknya seperti itu ya? Ya. Kita sama-sama ya, teman-teman. Kalau sudah selesai, bilang selesai. Lagi yang merasa sudah selesai, langsung tulis saja ya, di chat. Ada pertanyaan dari, wah, Pak Bono sudah done loh. Keren. Bu Intan bertanya full dalam kertas, Pak. Ya, full dalam kertas. Oke. Sembari menunggu, kalau ada yang bertanya juga boleh, Mbak Dian. Saya tadi agak kecepat-cepat, karena saya nggak bisa melihat wajah, ternyata susah. ini. Saya nggak bisa lihat wajah. Lagi ada yang di-sharing, Bapak nggak bisa lihat wajahnya. Bisa, tapi susah. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. So, Bapak Ibu, kalau misalnya ada dari Pak Henry yang sempat menanyakan something, Bapak Ibu, selain Anda di-chat, boleh ya, Bapak Ibu, Anda boleh kok untuk ngomong langsung dengan cara di-unmute. Tapi, begitu Anda memberikan komentar, langsung di-mute lagi ya, Bapak Ibu ya, supaya Pak Henry pun juga merasa bahwa tetap kita ada feedback-nya. Oke. Oh, kertas? Paling nggak ada orang lah ya. Ternyata, ternyata, ternyata bicara gini nggak ada orangnya agak susah juga gitu ya. Kesannya gimana gitu ya. Saya padahal agak sedikit menahan diri. Pak Gofur bertanya, kertas mesti ukuran sebenarnya nggak? Bebas-bebas saja, Pak. Jadi ukuran folio boleh, tapi yang penting penuh gitu ya. yang penting cukup untuk menulis. Bapak Ibu, ini nanti akan buat Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti setelah setelah aktivitas ini selesai, Anda Anda akan merasakan sendiri apa yang Anda akan alami gitu ya. Oke, apakah sudah selesai semua? Ya, dan don't worry kali ya Pak, kan nggak harus di-sharingkan. Jadi Anda benar-benar kuapkan saja apapun yang sudah selesai. Sudah, oke, sudah ya. Oke, saya akan bacakan pelan-pelan, secara perlahan, dan teman-teman bisa mengikutinya ya. Oke. Sip. Pada nomor satu, pada kolom satu ini, ceritakan tentang diri Anda sebagai anak ketika Anda berumur 0-10 tahun. Saya ulang, ceritakan tentang diri Anda sebagai anak ketika Anda berumur 0-10 tahun. Di sini Anda bisa menceritakan sebanyak-banyaknya, misalnya Anda pada saat usia tersebut mengalami kekerasan, kekerasan, atau Anda katakanlah di saat itu mengalami perceraian orang tua Anda, atau pada saat itu Anda merasa gembira karena Anda mendapat hadiah atas prestasi Anda, atau Anda bisa untuk pertama kali naik sepeda lancar. Anda tuliskan sebanyak-banyaknya, dan saya beri waktu 1-1,5 menit ya Mbak Dian. Kalau sudah, sebanyak-banyaknya boleh 3-5 poin yang teman-teman ingat. Kalau sudah, bisa di ketik di kolom chat juga nantinya. Oke. Silakan Anda mengisikan, ini kita sengaja tidak menggunakan musik apapun supaya Bapak Ibu, Anda bisa enjoy yourself, tidak terganggu dengan suaranya. Oke, apakah sudah semua? sudah, sudah, sudah? Oke, kita lanjutkan. Kita tunggu atau kita lanjutkan? Rata-rata sudah dan ya. Sip, kayaknya sudah Pak, bisa dilanjutkan. Oke, pada kolom 2 ini, ceritakan tentang Ibu Anda, bisa itu Wali atau Ibu Tiri, sebagai orang dewasa. Ceritakan tentang Ibu Anda sebagai orang dewasa. Mungkin Anda menganggap Ibu Anda seorang yang penyabar, orang yang sayang keluarga, atau hal-hal apa, atau cerewet, atau hal-hal yang Anda alami. jadi Anda bisa menceritakan sebanyak-banyaknya tentang Ibu Anda sebagai orang dewasa. Kembali Bapak-Ibu, kalau sudah selesai bisa di nanti bisa dicet gitu ya. Nanya Bu Dian, yang dewasa ibunya atau kitanya? Ibu Anda jadi ibunya sebagai orang dewasa atau kita sebagai orang dewasa melihatnya? Kita melihat Ibu kita sebagai orang yang dewasa. Jadi yang dewasa Ibu, kita sebagai anak melihatnya pada peristiwa waktu kita kecil. Gitu ya, Mbak Lita ya. Oke Pak, not it. Oke, jawab ya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Saya berharap kita sama-sama menyelesaikannya sama-sama ya. Oke, sudah satu menit kayaknya rata-rata sudah ya, sudah selesai ya. Selanjutnya, ceritakan tentang ayah Anda sebagai orang dewasa. yang rendahkan? Oke. Oke. Buat yang sudah selesai bisa Dan Bantu saya ya Bu Andien Kalau sudah selesai Siap Saya tunggu feedback dari teman-teman Ini so far masih pada menulis Oke, sudah ada yang mulai Dan Yes, sudah ada beberapa yang dan Kayaknya juga sudah lebih dari satu menit Oke, kita lanjutkan Yes, bisa lanjut Pak Ceritakan tentang ibu Anda Sebagai orang tua Jadi Anda memandang ibu Anda Sebagai orang tua, bisa saja Ibu Anda orang yang Selalu menemani Anda Belajar Selalu Ada Dimana Anda membutuhkan Atau bisa juga Seorang ibu yang tidak peduli Seorang ibu yang Memasa bodohkan anaknya Apa saja Yang Anda rasakan Pada saat Anda berusia 10 tahun Terhadap Ibu Anda sebagai orang tua Jadi ini semua dari kacamata anak ya Umur 10 tahun ya Pak ya 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 Oke Tadi ada yang baru masuk Buat Bapak Ibu yang baru masuk Silahkan Anda Mengambil kertas Dan menuliskan Kotak-kotak seperti ini Jadi gambaran seperti ini Lalu kemudian Anda tinggal mengisikan tulisan Bagian kotak itu dengan Pertanyaan yang ada di setiap Bagian tersebut Silahkan Anda langsung mengisikan saja Lalu ini ada pertanyaan Jadi bisa negatif juga ya? Bisa Bisa Apa saja yang Anda rasakan Jadi ini natural Apapun yang benar-benar Murni Anda rasakan Sebagai anak umur 10 tahun Yang nomor 2 dan 3 Jangan lupa ya Itu Cara pandang Anda Sebagai anak 10 tahun Melihat Mereka sebagai orang yang dewasa Gitu ya Oke Ini sudah banyak tiangdan nih Mbak Dian Iya betul Kemudian ceritakan Tentang Ayah Yang nomor 5-nya Tentang Sebagai orang dewasa Orang tua ya Orang tua Sorry Yes Ini mungkin Sorry Oke Sudah Oke Selanjutnya Sudah ya Mbak Dian ya Yes Tunggu Bentar Pak Oke Baru 2 yang jawab Don 3 Oke ceritakan tentang Ayah Anda Sebagai orang tua Mungkin ayah Anda Seorang yang Kalau tidur Suka menceritakan Anda Sehingga Dongeng Sehingga Anda Nyenyak tidur Atau Seorang yang Apa Suka memarahi Anda Yes Udah dan ya Pak Oke dan ya Yes Selanjutnya Ceritakan relasi Ibu Anda dengan Anda Ceritakan relasi Ibu Anda dengan Anda Pada saat Anda Berusia Pada saat Anda berusia 10 tahun Ceritakan Relasi Ibu Anda dengan Anda Relasi Jadi hubungan Anda Dengan Ibu itu Gimana sih Mungkin Kurang Dingin Maksudnya Kurang-kurang hangat Atau Masa bodoh Seperti itu Atau Hubungannya Tidak baik Atau hubungannya Mesra sendiri Mesra sekali Maksudnya Baik Ibu Anda Penyayang Anda selalu Diberi hadiah Atau Seperti itu Maksudnya Bisa ditangkap ya Pak ya Ini hubungan Pada saat usia 10 tahun Atau sekarang Pak Pada saat usia 10 tahun Semuanya pada saat Anda berusia 10 tahun Jadi Apa yang dituliskan Antara 1 Sampai 10 tahun Gitu ya Pak ya Iya Waktu usia Anda 0 sampai 10 tahun Jadi ini ceritanya Anda Come back diantara itu Between antara 0 Sampai 10 tahun Yang Anda ingat Iya Oke Rata-rata Udah done nih Oke Kemudian Relasi Ayah Anda Dengan Anda Pada saat Anda Berusia 10 tahun Apakah Anda Sering Memukul Anda Atau Atau Anda Anda Ayah Anda Sering Mengajak Nonton Atau Anda Sering Dikasih Hadiah Atau Apa saja Yang Yang Anda Alami Saat berhubungan Dengan Ayah Anda Di usia 0 sampai 10 tahun Oke Sudah mulai Menjawab Ada 3 orang Yang jawab Dan Untuk 7 Oke Rata-rata Udah done Pak Oke Kok saya Enggak jalan Apanya Pak Kok slide Saya enggak jalan Oke Bapak Coba Di next Aja Pak Jadi Klik kanan Di mouse Lalu kemudian Bapak Pencet next Ada opsi next Bisa Pak Bisa Pak Di klik kanan Coba Coba Bapak Klik kanan Mouse nya Bapak Arahin ke Layar Lalu kemudian Ke powerpoint itu Tadi Lalu Bapak Klik kanan Oke Yang nomor 8 Saya Ceritakan Tentang Relasi Ibu Dan ayah Anda Sebagai orang dewasa Ketika Anda Berusia 0 sampai 10 tahun Jadi Anda Ceritakan Tentang Relasi Ibu Ayah Sebagai orang dewasa Ketika Anda Berusia 0 sampai 10 tahun Mungkin Anda Melihat Pada saat itu Ayah Dan ibu Anda Begitu mesra Sering pelukan Atau mungkin Juga Anda Menyaksikan Seringkali Terjadi Pertengkaran Seringkali Terjadi Keributan Yang Yang Memekakan Telinga Atau apa saja Baik yang Anda rasakan Tidak enak Ataupun Enak Itu Anda Bisa ceritakan Di sini Oh Pak Bonini ya Senantiasa Cepat sekali ya Menyelesaikannya Pak Boni Laks Sudah Dan Oke Pak Daniel dan Pak Muhammad Hartono dan Oh Oke Ini ada pertanyaan Kalau memiliki Dua ayah Bagaimana Ayah yang Di usia itu Waktu usia Yang di usia Tersebut Ayah yang Di saat Anda Sering Bersama Dengan ya Bisa ya Pak Siapa tadi Namanya Pak Probo ya Oh oke Sip Sama-sama Pak Probo Oke Rata-rata sudah Dan ya Ini berarti ya Untuk yang Delapan Beres Pak Oke Dengarkan Bapak Ibu Supaya Kelanjutan ini Memberikan makna ya Perhatikan Kolom nomor 1 2 3 Dan 8 Saya ulang Saya ulang 2 3 Dan 8 Beri Tanda positif Apabila Yang Anda tulis itu Memberikan Kesan Anda bahagia Anda merasakan Bahagia Dan beri Tanda negatif Atau minus Apabila Pengalaman-pengalaman Tersebut Itu Menyedihkan Jadi Yang membahagiakan Anda beri Tanda positif Yang Menyedihkan Anda beri Tanda negatif Bisa saja Bisa saja Anda sulit Menentukan Tapi Pilih Mana yang Yang Lebih Membahagiakan Misalnya Seperti ini Anda Pada saat Usia 0 Sampai 10 Tahun Anda mendapat Perlakuan Tidak Mengenakan Katakanlah Anda ditendang oleh Seseorang Atau Anda Disiram Air seni Misalnya Seperti itu Mungkin itu Sesuatu yang Sangat Menyedihkan Tetapi Kalau Anda Merasa Karena itu Anda Bisa menjadi Sukses Bisa menjadi Jaya Mungkin Anda Memberikan itu Satu hal yang Positif Tapi kalau Anda Pikir itu Menyedihkan Anda Beri tanda Negatif Demikian juga Dengan ayah Atau ibu Bisa saja Seorang ayah Keras Marah pada Anda Sering Itu menyedihkan Itu menyedihkan Tapi kalau Anda Dengan itu Apa Membuat Anda Ternyata lebih Disipin Bisa saja itu Membahagia Tapi sekali lagi Kalau Anda Merasakan itu Sangat menjedihkan Karena itu Melukai Anda Anda beri Tanda negatif Boleh Boleh Netral Nggak ya Pak Boleh Netral Boleh Untuk Tertentu Kalau memang Harus Netral Tapi Kalau bisa Ada Lebihnya Maksudnya Yang senetral Netralnya Ada yang Paling Yang berat Kemana Seperti itu Sebisa mungkin Dari kata Netral Memang agak Sulit Tapi Kita harus Bisa Membedakan Mana yang Lebih Bagus Kalau baik Semua Fine Tapi Kalau baik Semua Waduh Jangan Pak Among Katanya Plus semua Ya Pak Among Oke Waduh Benar Oke Kemudian Apakah Anda Sudah memberikan Tanda yang Positif Atau negatif Untuk Membahagiakan Dan Menyedihkan Pada Kolom Satu Dua Tiga Dan Lapan Sudah Pak Rata-rata Udah jawab Dan Sudah ya Oke Lanjutkan Lanjutkan Untuk Nomor Empat Dan Lima Oke Empat Dan Lima Hal yang Sama juga Nomor Empat Dan Lima Hal yang Sama juga Jadi Anda Berikan Tanda positif Untuk yang Membahagiakan Kemudian Tanda negatif Untuk Yang Menyedihkan Oke 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 sudah Empat Jawab Dan Ya Rata-rata Kayaknya sudah Dan ya Bapak Ibu Ya Sudah ya Oke Selanjutnya 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 Perhatikan Nomor Dua Dan Tiga Nomor Dua Dan Tiga Oke Oke Mana Yang Anda Anggap Anda Favorit Favorit Dari Dari Pernyataan Yang Anda Buat Itu Lebih Favorit Ke Ibu Atau Ke Pernyataan Yang di Kolom Dua Ibu Atau Ke Nomor Tiga Ayah Yang Lebih Favorit Yang Anda Lebih Suka Oke Pagi Ada Apa Kalau Kalau Anda Sudah Menentukan Atau Sudah Menimbang Bahwa Yang Favorit Itu Nomor Yang Dua Atau Tiga Anda Beri Lingkaran Pada Nomor Dua Tersebut Jadi Misalnya Kalau Anda Nomor Dua Mbak Dian Bisa Lihat Saya Bisa Bisa Yes Bisa Pak Saya Bisa Lihat Misalnya Disini Anda Favorit Nomor Dua Anda Beri Lingkaran Sini Tapi Kalau Misalnya Anda Nomor Tiga Anda Beri Lingkaran Disini Oke Bisa Bisa Paham ya Bapak Ibu Paham Pak Nomor Dua Oh Oke Siapa Oke Bisa Nah Kalau Ada pertanyaan Kalau Balance Bagaimana Ya Pak Antara Ibu Dengan Ayah Boleh Memilih Dua Duanya Itu Bisa Saja Oke Bisa Saja Seimbang Tapi Kalau Bisa Anda Lebih Bisa Membedakan Mana Ada Yang Lebih Berat Itu Lebih Baik Tapi Tapi Kalau Enggak Enggak Kenapa Itu Oke Balance Is Oke Oke Thank you Pak Oke Nah Kalau Sudah Anda Buat Lingkaran Kemudian Di Dalam Lingkaran Tersebut Anda Isi Inisial Nama Pasangan Anda Bisa Dalam hal ini Istri ya Istri sendiri Bukan Istri Berarti Kalau Kalau Dia Cowok Berarti Istrinya Kalau Cewek Suami Gitu ya Iya Iya Atau Mungkin Kalau Masih Belum Menikah Bisa Pasangan Gak Pasangannya Bisa Pasangannya Oke Yang Belum Punya Pasangan Mungkin Coba Anda Lihat Cowok Yang Anda Sukai Oke Jonas Istri Almarhum Oke Kalau Masih Jomlo Yang Tadi ya Pak Si Henra Kalau Masih Jomlo Anda Bisa Kalau Misalnya Anda Jomlo Tapi Anda Punya Pasangan Jadi Sudah Punya Pacar Anda Bisa Menggunakan Itu Tapi Kalaupun Tidak Saat Ini Belum Punya Pasangan Sama Sekali Jomlo Dan Tidak Punya Jomlo Jomlo Sama Sekali Belum Ada Pasangan Mungkin Bisa Direfleksikan Ke Ini Gak Si Pak Henry Jadi Kayak Ke Cowok Atau Mencari Pasangannya Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Ciri Kan Kadang-kadang Kita Punya Kecenderungan Untuk Melihat Kalau Saya Cewek Jadi Saya Cenderung Memang Memilih Cowok Yang Begitu Ada Ciri Ciri Khususnya Ya Berkumis Kayak Papa Sayang Kayak Begitu Nah Silahkan Anda Berkumis Oke Oke Bisa Kita Lanjutkan Bisa Oke Kemudian Di bagian Yang Anda Tidak Beri lingkaran Tadi Kalau Beri lingkaran Kan Anda Tulis Inisial Pasangan Anda Suami Atau Istri Kemudian Di kolom Misalnya Kalau Anda Memilih Dua Maka Di kolom Tiga Kan Anda Enggak Lingkarin Dan Di situ Anda Tulis Inisial Nama Anda Inisial Inisial Nama Anda Betul Oke Interesting Pak Ini ada yang Bertanya Kalau Dari suster Yang bertanya Kalau Biarawati Gimana Pak Nah Biarawati Apa Dilingkarin Aja Yang Apa Yang Favorit Gak Apa Gak Perlu Kalau memang Gak ada pasangan Cukup Dilingkarin Yang Apa Yang tadi Dari statement Statement Yang dibuat Sebelumnya Enggak Kalau Gak ada pasangan Enggak perlu Ditulis Enggak Apa Oke Siap Thank you Pak Nah Nah Memang Aktivitas Ini Akan Lebih Baik Kalau Berpasangan Jadi Bisa Saling Melengkapi Tapi Kalau Tidak Berpasangan Tidak Apa-apa Juga Atau Dalam Kesempatan Lain Bisa Sama-sama Oke Oke Semua yang sudah Bapak Ibu Ini Ada Beberapa Yang Langsung Share Ini Perasaannya Waktu Mengisi Bapak Ibu Buat Anda Ada Beberapa Yang saya Lihat Ada Di kolom Chat Dan Kemudian Memberikan Komentar Tentang Perasaan Anda Saat Menulis Atau Menjawab Pertanyaan Dari Pak Henry Nanti Mungkin Akan Ada Momentnya Kalau Pak Henry Kasih Kesempatan Buat Siapa Yang Mau Share Anda Kemudian Bisa Nanti Di Unmute Lalu Kemudian Anda Sharingkan Tapi Tunggu Dari Pak Henry Ya Oke Apakah Sudah Semua Sudah Semua Ya Bapak Ibu Ya Boleh Kita Open Unmute Ya Kita Open Mic Mungkin Ada Yang Ingin Memberi Kesan Dulu Untuk Yang Nomor Satu Dulu Kesan Kesan Apa Pada Saat Mengisi Nomor Satu Ini Mbak Dian Sebelum Oke Sini Mungkin ada Yang Boleh Bapak Ibu Siapa 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 Mau Share Apa Kesan Anda Waktu Anda Diminta Untuk Menuliskan Tentang Diri Anda Sebagai Anak Ketika Umur 0 Sampai 10 tahun Boleh Bapak Ibu Ya Boleh Ya Terima kasih Mbak Ya Hati yang Paling Dalam Saya Jadi Anak Yatim Ya Karena Setujuh Tahun Ayah Saya Meninggal Dunia Ya Terus Saya Lucu-lucunya Pasti Di situ Sama Seperti Saya Sekarang Saya Gak Bisa Diam Saya Juga Di Sekolah SD Lumayan Mendapatkan Ranking Walaupun Hanya Lima Besar Saya Sedikit Nakal Juga Dan Jarang Di Rumah Itu Aja Sih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Among Buat Sharing Kelihatannya Membahagiakan Walaupun Kehilangan Ayah Bahagian Oke Selanjutnya Masih yang Butuh Sharing Satu lagi Boleh Satu lagi Kalau ada Satu lagi Mari Bapak Ibu Pak Pro Bapak Atau Ibu Ibu Manit Masih Nama Aja Ya Oke Oke Kalau Kenalin Aku Kalau Aku Waktu itu Bingung Antara Seneng Atau Enggak Karena Waktu itu Orang tua Saya Cerai Terus Saya Kebetulan Di sekolah Senengnya Karena saya Pintar Lomba Lomba Tapi Sedihnya Saya Nggak bisa Ketung Orang tua Karena Saya Dipitipin Di nenek Gitu Aja Sih Oke Thank you Mbak Probo For share Berarti Apa Banyak Hidup Dengan neneknya Mbak Dian Iya Oke Oke ini Sekarang Kita Melangkah Yang keberikutnya Mbak Dian Yang couple Ada yang Bisa open mic Setelah mengisi Itu Apa Tadi Sorry Saya mau katakan Bahwa Tadi Itu inner child Masa kecil Masa kecil Yang nomor satu Kemudian yang Untuk nomor Dua dan tiga Yang Dilingkari Kemudian Diisi nama Inisialnya Saya Mungkin Bisa Apa Mendengar Komentarnya Open mic Juga Mbak Dian Barangkali Ada yang Mau Ngasih Pendapat Atau Berkomentar Apakah Cocok Tidak Yang Dia Lingkari Itu Apakah Ada Ciri-ciri Kemiripan Yang dia tuliskan Dengan Pasangannya Yang sekarang Oke Boleh Bapak Ibu Saya Mbak Dian Iya Boleh Monggo Mbak Boni Cocok Karena Ibu saya Ibu saya Penyayang Dan Almarhum Istri saya Sifatnya Sama Penyayang Kasih Wow Thank you Oke Jadi cocok Pak Siapa tadi Madian Pak Boni Pak Pak Boni Pak Boni Cocok Memang cocok Oke Oke Nah Ini Ada Bu Rini Yang Sangat Tidak Cocok Banget Pak Kalau Gimana Pak Sangat Tidak Cocok Berarti Sangat Tidak Cocok Dia 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 Apa Memilih Istri Memilih Suami Atau Gimana Boleh Bu Rini Mungkin Boleh Di Kalau Berkenan Di Open mic Aja Di Unmute Aja Mungkin Bu Rini Bisa Menjelaskan Bu Rini Kan Ngomong Saya Tidak Cocok Banget Maksudnya Tidak Cocok Banget Seperti Apa Jika Berkenan Oke Kayaknya Oke Kalau Begitu Kemudian Yang Tadi Kalau Yang Anda Lingkarin Itu adalah Favorit Anda Jadi Anda Itu Cenderung Memilih Pasangan Yang Ada Di Ciri-ciri Tersebut Kalau Tidak Itu adalah Diri Anda Jadi Inner Adult Dan Inner Mid Selanjutnya Kalau Anda Inner Adult Anda Nomor Dua Anda Pasangannya Dengan Nomor Empat Jadi Anda Menjadi Orang Tua Sesuai Dengan Inner Innertal Adal Yang Jadi Kalau Misalnya Tadi Kan Inner Maid Kan Itu Pasangan Anda Tapi Kalau Inner Adal Itu Diri Anda Jadi Anda Menjadi Orang Tua Seperti Seperti Inner Adal Anda Seperti Itu Bisa Dipahami Jadi Kemudian Kalau Yang Nomor Tiga Misalnya Kalau Inner Adal Anda Nomor Tiga Maka Anda Cenderung Menjadi Orang Tua Yang Seperti Yang Di Nomor Lima Jadi Pasangannya Dua Dan Empat Tiga Dan Lima Itu Kita Sebut Inner Parent Jadi Itu Cara Anda Mendidik Anak Anak Anda Seperti Itu Oke Kemudian Ini Soft Ini Yang Anda Sebagai Ibu Atau Ayah Itu Dalam Dalam Apa Mendidik Atau Berperlaku Mengikuti Apa yang Apa yang Anda Alami Jadi Seperti Soft Talk Soft Talk Anda Nanti Kita Bisa Tanya Ya Saing Tanya Kemudian Ini Adalah Bagaimana Anda Menjalani Sebagai Pasangan Seperti Itu Relasi Ayah Dan Ibu Itu Begitulah Anda Anda Menjalani Kehidupan Anda Kurang Lebih Itu Mbak Dian Sementara Ini Itu Mungkin Kita Buka Apa Pertanyaan Ya Karena Saya Ini Memang Bisa Denger Bisa Maksudnya Bisa Cuman Memang Pada Dimit Pak Jadi Nggak Ada Suaranya Kecuali Bapak Kemudian Memang Minta Salah Satu Ngomong Oke Oke Karena Kalau Sampai Semua Di Open Pak Nanti Dia Delay Suaranya Jadi Malah Saling Nggak Bisa Dengar Rata Rata Di Nah Cuman Ada Pertanyaan Pak Bu Rini Pak Kalau Saya Hubungan Dengan Pasangan Beda Dengan Hubungan Dengan Ayah Dan Ibu Saya Biasanya Mungkin Pertanyaannya Lebih Ke Kok Bisa Begitu Ya Pak Gitu Kali Ya Bu Rini Ya Kalau Beda Itu Gimana Mbak Dian Coba Diulangin Saya Agak Susah Suara Pelan Ya Gimana Oke Tadi Kalau Saya Ini Dari Bu Rini Santuri Kalau Saya Hubungan Dengan Pasangan Beda Dengan Hubungan Dengan Ayah Dan Ibu Saya Oh Cek Lagi Cek Lagi Yang Anda Isi Mungkin Nanti Pelan 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 Di Isi Ulang Oh Oke Di Isi Ulang Disi Ulang Kalimba Dian Oh Memang ada Kemungkinan Kemungkinan Yang Bergeser Enggak Si Pak Berdasarkan Pengalaman Bapak Maksudnya Berbeda Gitu Biasanya Si Enggak Jadi Yang Berbeda Itu Cuman Misalnya Mana Yang Lebih Dominan Aja Misalnya Dalam Satu Keluarga Walaupun Seorang Pria Yang Mimpin Tetapi Ternyata Dalam Prakteknya Ide-ide Itu Selalu Datangnya Dari Istri Jadi Seolah-olah Seolah-olah Kelihatannya Ayah yang Mimpin Tapi Sebenarnya Enggak Sebenarnya Pasangannya Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Pengisian Ini Dari Pengalaman Memang Ini Enggak 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 Offline Jadi Kalau Offline Ada Couple Yang Yang Menyaksikan Yang Menyaksikan Jadi Kalau Verbal Itu Lebih Mudah Menangkap Kemistrinya Mbak Dian Oke Baik Lalu Kemudian Ini Pak Gofur Minta Open Mic Silahkan Pak Gofur Ada 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 Mau Disharingkan Pak Gofur Halo 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 Tadi Sebenarnya Pertanyaannya Pertanyaannya Hanya ingin Mendetilkan Yang Kaitannya Sama Mungkin Ataukah Tidak Ketika Nanti Yang Kaitannya 6 7 Dan 8 Ini Ternyata Bergeser Dan Kemudian Kenapa Kok bisa Sampai Bergeser Seperti itu Biasanya Pengalamannya Karena Kenapa Situasi Kayak Gitu Kemudian Mungkinkah Ada Pemicu Yang Menjadikan Dia Seperti itu Pemicu Utama Atau Mungkin Pemicu Tiba-tiba Sehingga Akhirnya Dia Memilih Pasangannya Agak Berbeda Dengan Masa lalu Pas saat Mungkin Masa lalunya Ibunya Itu Kenapa Putsu Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Cuma Cuma Biasanya Kalau Mungkin Dalam Kondisi Yang Lebih Tenang Gitu Cenderung Seperti itu Kecuali Kecuali Dalam Kasus Misalnya Dalam Pemilihan Pasangan Ini Dijodokan Atau Ditentukan Mau Nggak Kita Nggak Nggak Bisa Memilih Tapi Dari Pengalaman Saya Workshop Dengan Keluarga Dengan Para Keluarga Itu Cenderung Seperti Itu Pak Jadi Apa Memang Apa Yang Menjadi Favorit Kita Itu Secara Tidak Sadar Kita Memilih Pasangan Seperti Itu Itu Si Pak Halo Ingin Maksud Mungkin Karena Memang Di usia Itu Memang Merekam Yang Paling Kuat Di Masa Usia Pada 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 Usia 10 tahun Maksimal 10 tahun Itu Masa Yang Paling Kuat Maksud Lagi Jadi Ketika Ada Pengalaman Buruk Sangat Terburuk Kita Masih Akan Terekam Pada Saat Usia Usia Dewasa Bisa Tapi Kita Bisa Bisa Mengkoreksinya Pak Bisa Mengkoreksinya Jadi Sangat Mungkin Bisa Berubah Cuma Kita Rekam Tapi Dengan Berdasarkan Pengalaman Itu Kita Bisa Merubah Sehingga Seperti Tadi Kita Tidak Tidak Harus Mencontoh Kalau Dianggap Berbeda Dengan Value Kita Misalnya Value Orang Tua Kita Seperti Ini Kemudian Oleh Karena Kondisi Atau Zaman Yang Berbeda Bisa Juga Kita Tidak Melakukan Hal Yang Sama Seperti Tadi Saya Bilang Mungkin Pada Saat Kecil Saya Sering Sekali Dipukul Artinya Karena Badung Anak-anak Wajar Kalau Misalnya Dipukul Dengan Kengoceng Atau Bikat Minggang Itu Hal Yang Biasa Bagi Saya Sarapan Tapi Itu Tidak Kita Lakukan Tidak Saya Lakukan Terhadap Anak Saya Seperti Itu Atau Ada Maksud Lain Saya Agak Susah Dia Nangkep Suaranya Kenapa Biasanya Kemarin Bagus Ya Oke Katanya Bapak Tadi Masih Nangkep Kalau Enggak Bapak Lepas Aja Ini Apa Earphone Jadi Bapak Dengar Dengar Dari Suara Ini Aja Yes Oke Ini Lebih Jelas Nggak Pak Suaranya Oke Oke Sip Baik Berarti Tadi Yang Tanggapannya Pak Henry Pak 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 Gofur Sudah Terjawab Nah Ini Kemudian Isin Bertanya Untuk Poin Yang Tadi Diberikan Tanda Plus Dan Minus Maknanya Apa Ini Dari Bu Jani Jani Tendian Jadi Apa Itu Menunjukkan Pada Saat Itu Ibu Ibu Ya Mbak Dian Sepertinya Bu Jani Ibu Bahwa Masa Masa Kecil Ibu Kemudian Masa Bersama Orang Tua Itu Membahagiakan Atau Menyedihkan Itu Itu Yang Apa Yang Apa Yang Dimaksud Dengan Apa Nomor Satu Dua Tiga Dan Lapan Dan Itu Itu Bisa Apa Kebahagiaan Itu Bisa Juga Dilakukan Pada Saat Ibu Ibu Bersama Ibu Ibunya Dan Bersama Anaknya Jadi Ada Model Ada Pola Oh Saya Waktu itu Sangat Sangat Bergembira Atau Sangat Senang Di Masa Kecil Saya Atau Saya Sangat Bahagia Ketika Bersama Ibu Atau Ayah Dan Itu Memori Itu Tersimpan Di bawah Sadar Kemudian Itu Nanti Yang Akan Kita Lakukan Kepada Anak Kita Dan Kepada Ibu Kita Kurang Lebih Seperti Itu Mbak 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 Dian Jadi Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Kita Berusia Di bawah 10 tahun ini Akan kita ingat Dan itu Menjadi Memori Bagi kita Untuk kita Mengajarkan Kepada Anak kita Dan Kita Berhubungan Dengan Orang tua Kita Pada Saat Kita Dewasa Dan Kita Bertindak Kepada Anak kita Sebagai Orang tua Atau Sebagai Ayah Atau Ibu Itu Mbak Dian Oke Thank you Pak Nah Ini Masih ada Beberapa Pertanyaan Tapi Saya Remain Ke Bapak Bahwa Waktunya Cuma Tinggal Satu Menit Ya Pak So Ini Dari Pak Bentar Dari Ini Galaxy Galaxy A50 Saya Gak Tahu Siapa Namanya Bapak Atau Ibu Nah Ada Pernyataan Gini Pak Kemungkinan Suami Meniru Perlaku Dan Relasi Dia Dengan Ayahnya Pada Masa Kecil Bisakah Mengharapkan Suami Berperlaku Yang Berbeda Dalam Relasi Dengan Anaknya Sekarang Cukup Jelas Tadi Yang Kalimat Kedua Agak Gak Jelas Coba Oke Saya Ulangin Pak Kemungkinan Suami Meniru Perlaku Dan Relasi Dia Dengan Ayahnya Pada Masa Kecil Itu Kemungkinannya Tapi Pertanyaannya Bisakah Mengharapkan Suami Berperlaku Yang Berbeda Dalam Relasinya Dengan Anaknya Sekarang Jadi Mungkin Maksudnya Misalnya Dia relasi Dengan Ayahnya Yang dulu Itu Jelek Hubungannya Lalu Pertanyaannya Kan Kenyedungan Mirip Relasinya Dengan Anak Mungkin Nggak Sangat Mungkin Sangat Mungkin Mbak Dian Sangat Mungkin Asal Dia kan Tau Dia Belajar Dari Pengalaman Tersebut Kemudian Dengan Sadar Dia Merubahnya Cuma Kadang-kadang Reflek Bawa Sadar Itu Reflek Bawa Sadar Kadang-kadang Spontan Dia Mengikuti Jejak Sebelumnya Tapi Setelah Sadar Dia Tau Oh ini Nggak Baik Harus Harus Diubah Itu Sangat Mungkin Mbak Dian Oke Thank you Pak Nah ini Dari Bu Regina Bu Regina Bertanya Bisa Jawabannya Oke Jawabannya Bisa Ya Pak Henry Masih ada Waktu Masih ada Waktu Masih ya Secara Waktu Semuanya Udah Lebih Satu Menit Terus Kemudian Ini Masih Ada Pertanyaan Bapak Masih Ada Materi Yang Harus Disyaringkan Enggak Sudah Nggak ada Lagi Sudah Nggak ada Oke Apakah Kita masih Bisa Bapak Ibu Masih Masih Bisa Kita tunggu Kurang lebih 5 menit Supaya Pak Henry Bisa Menyelesaikan Pertanyaan Yang Yang Ada Gitu Oke Rata-rata Jawab Bisa Jadi Boleh Ya Pak Ya Gini Mbak Dian Saya Apa Gini deh Jadi Saya Akan Membagikan Buku Mbak Dian Saya Akan Menjelaskan Supaya Saya Bisa Apa Stop Stop Share Bisa Boleh Bapak Stop Share Bapak Boleh Stop Share Ya Baik Bapak Stop Share Ini Masih Mau Melanjutkan Menjawab Pertanyaan Dari Audience Nggak Pak Enak Begini Mbak Dian Saya Bisa Ngeliat Wajah Wajah Nya Gitu Agak Susah Mau Jawab Ternyata Oke Kalau Ada Tampilan Itu Memang Jadi Nggak Bisa Lihat Yang Lainnya Oke Ini Saya Kalau Misalnya Banyak Banyak Pertanyaan Bisa Kirim Ke WA Saya Oke Boleh Pertanyaan Sebanyak-banyaknya Ke WA Saya Saya Ketik Di Di sini WA Saya Sambil Bapak 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 Ibu Nanti Kita Masih ada Foto Bersama Jadi Please 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 Jangan Leave Dulu Ini Rata-rata Pada Penasaran Soalnya Pak Jadi Begitu Saya Bilang Oke Mau Ditambah Waktu Ini Pada Ngomong Bisa Bisa Boleh Lanjut Tambah Durasi Bapak Ibu Kalau masih Ada Pertanyaan Banyak Boleh Dikirim Ke Saya Ke WA Saya Kemudian Kalau ada Komentar Atau Ada Ya Komentar Mengenai Apa Yang kita Kegiatan Yang kita Lakukan Tadi Boleh Dikirim Sebanyak-banyaknya Nanti Nanti Itu Akan Yang Pertanyaan Yang terbaik Kita Akan Pilih Dua Mbak Dian Nanti Akan Saya Kasih Buku Oke Itu Di Luar Dari Lima Ataukah Ini Yang Termasuk Itu Mbak Dian Terus Kalau Memang Masih Ada Pertanyaan Dan Ada Waktu Boleh Mbak Dian Tapi Boleh Nggak Saya Jelasin Dulu Mengenai Buku Ini Boleh Boleh Pak Silahkan Oke Bapak Ibu Saya Sengaja Memberikan Buku Ini Ceritanya Bapak Ibu Saya Dulu Sering Sekali Bertanya Di Radio Atau Tanya Dalam Setiap Kesempatan Seperti Seperti Di COC Gini Saya Selalu Buat Pertanyaan Yang Berbeda Itu Sebabnya Saya Sering Mendapatkan Buku Hampir Tiap Minggu Waktu Itu Saya Ingat Radio Sonora Setiap Minggu Mbak Dian Selalu Terpilih Dapat Dapat Buku Sampai Tiga Kali Tiga Kali Dapat Buku Akhirnya Saya Nggak Mau Jawab Lagi Tapi Karena Ada Yang Pengarangnya Menarik Bagus Bukunya Kemudian Saya Kirim Lagi Tapi Saya Pakai Nama Lain Dapat Lagi Jadi Setelah Lama Saya Stop Jadi Sama Juga Sepat FM Saya Sering Dapat Jadi Saya Juga Akan Membagikan Buku Pak Dian Dan Saya Senang Baca Buku Nggak Tahu Entah Kenapa Saya Lebih Nyaman Baca Buku Daripada Gadget Walaupun Dua-duanya Saya Gunakan Jadi Kecepatan Membeli Buku Lebih Cepat Dari Kecepatan Membaca Jadi Sebagian Bahkan Ada Yang Ada Yang Doble-Double Saya Beli Ini Buku Yang Saya Bagikan Ini Big Idea Ini Cukup Bagus Ini Berisi Ide-idea Besar Jadi Banyak Hal-hal Yang Positif Baik Di Dunia Bisnis Ataupun Di Dunia Kehidupan Kemudian Yang Buku Ini Saya Bagikan Ini Ini Pengalaman Saya Ini 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 Mengenai Pensiun Jadi Saya Sering Kolaborasi Dengan Pembicara Jadi Kalau Bicara Itu Bicara Tiga Hari Saya Diminta Ngasih Counseling Dua Jam Tiap Harinya Mengenai Hal Pensiun Dan Saya Ambil Bukunya Dari Ini Jadi Ini Sudah Menghasilkan Uang Karena Saya Bagikan Kalau Ini Mengenai Psikolog Yang Sering Tampil Di Oprah Wimprey Ini Juga Saya Bagikan Dan Sisanya Saya Enggak Perlu Jelaskan Semuanya Tapi Mbak Dian Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Teman-teman Bisa Kirim Sebanyak-banyaknya Pertanyaan Dan Komen Nanti Kita Nanti Kita Pilih Mbak Dian Nanti Nanti Saya Pilih Siapa Yang Terbaik Kita Kirinkan Lalu Saya Ada Dua Buku Lagi Itu Dua Buku Lagi Gini Ini Kan Sebagian Sebagian MWS Seperti Saya Beri Pertanyaan Kepada Pak Pak ADM Pak Pak Martin Pak Antoni Dio Martin Dan Pak Sandy Mereka Anchor Kita Jadi Buat Pertanyaan Atau Kirim WA Ke Masing-masing Tahu Nggak Mbak Dian WA Jadi Nanti Biar Pak Sandy Pak Sandy Dan Pak Martin Yang memilih Mana pertanyaan Yang terbaik Mbak Dian Nanti Setelah itu Yang terbaik Mbak Dian Kirim Namanya Kemudian Saya kirim Bukunya Akur Mbak Dian Oke Jadi Buat Yang Dua Buku Mereka 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 Satu Bertanya Ke Pak Martin Satu Bertanya Ke Pak Sandy Kemudian Tidaknya Bertanya Kepada Saya Yang Mengenai Aktivitas Yang Terakhir Yang Kita Lakukan Boleh Komen Boleh Pertanyaan Oh Baiklah Oke So Silahkan Bapak Ibu Masih Kode Aja Satu ADM Satunya MS ADM Dan MS Gitu Bisa Atau Satu Antoni Yang Satunya Sandi Gitu Bapak Bapak Ibu Supaya Kita Kemudian Bisa Mereka Siapa Yang Siapa Yang Berhasil Mendapatkan Buku Tersebut Karena Yang Berhasil Mendapatkan Buku Tersebut Kami Butuh Namanya Otomatis Dan Kami Butuh Nanti Kontakt Dengan Anda Saya Khawatirnya Pak Henry Ada Yang Kemudian Kita Enggak Punya Kontaknya Nih Karena Tidak Semuanya Akan Masuk Melalui Mbak Fani Jadi Tidak Semuanya Bisa Masuk Oke Kalau Saya Tadi Saya Udah Kasihkan Nomornya Bisa Langsung Kalau Pak Martin Dan Pak Sandi Mungkin Orang-orang MS Tau Meskinya Jadi Memang Dikhususkan Untuk Yang Teman-teman MWS Siapa Ya Khawatirnya Kan Saya Tidak Tau Kecuali Kalau Semuanya Sudah Mengenal Pak Martin Dengan Pak Sandy Ini Pesertanya Heterogen Mbak Dian Iya Betul Betul Kalau 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 bisa Bebas Yang Gak Apa Apa Gitu Ya Itu Yang Menjadi Handicap Tapi Saya Ingin Menggunakan Anchor Kita Pak Martin Dan Pak Sandy Untuk Diberikan Pertanyaan Mbak Dian Memang Nah Sembari Pak Henry Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Saya Butuh Masukan Dari Bapak Ibu Berkaitan Dengan Sesi Ini Jadi Kesan Dan Saran Pengembangan Kalau Misalnya Ada Dari Bapak Ibu Caranya Gimana Minta Tolong Bapak Ibu Silahkan Anda Klik Dan Anda Ketik Di Google Anda Mencari menti.com Jadi Caranya Nanti Saya Akan Chat Di Sini Jadi Anda Search menti.com Menti.com Lalu Kemudian Setelah Anda Search Menti.com Silahkan Anda Memasukkan Kode Yang Saya Berikan Disini Kodenya 711228 Silahkan Anda Mengisikan Bapak Ibu Oke Ada Bu Lolita Yang Mau Bertanya Bu Lolita Masih Ada Gimana Bu Lolita Oh Yang Tadi Masih Boleh Kalau Orang Tuanya Misalnya Berbeda Pak Pada Umur 10 Tahun Orang Tuanya Tidak Pernah Bertengkar Tapi Pada Umur 17 Tahun Orang Tuanya Berganti Misalnya Jadi Orang Tua Angkat Orang Tua Angkat Yang Selalu Bertengkar Jadi Yang Mana Yang Lebih Dominan Yang Umur 10 Tahun Atau Umur 17 Mempengaruhi Intensif Bertengkarnya Gitu Setiap Hari Tentu Yang Yang Kondisi Sekarang Kondisi Sekarang Kondisi Pada Saat Dia Umur 17 Tahun Kalau Itu Kan Tadi Yang Dianggap Pada Saat Memori Dia Usia 10 Tahun Pada Saat Yang Pada Saat 17 Tahun Ini Orang Tuanya Masih Bertengkar Itu Yang Yang Akan Lebih Membekas Oke Tetapi Bukan Berarti Yang Umur 10 Tahun Itu Apa Pada Saat Umur 10 Tahun Memori Itu Hilang Enggak Mbak Dianya Enggak Itu Akan Membekas Cuma Di Dalam Sopo Benet Ini Dipelajari Gimana Cara Apa Itu Tidak Terjadi Lagi Tidak Terjadi Pada Dia Jadi Setelah Dewasa Dia memiliki Kebebasan Untuk Untuk Merubah Itu Walaupun Secara Apa Naluri Di bawah Sadar Umur 0 Tahun Itu Tidak Ilang Tapi Dia Memiliki Kebebasan Untuk Merubah Seperti Itu Itu Tentu Yang Kalau Yang Pertengkaran Itu Yang Pasti Yang Terakhir Meskipun Yang Waktu Dari Lahir Sampai 10 Tahun Atau Sampai 17 Tahun Orang Tuanya Adalah Tipe Yang Tidak Pernah Bertengkar Di Depan Anak Anak Ya Tapi Kan Intensifnya Terus Menerus Berapa Lama Setahun 17 Tahun Sampai 18 Tahun Orang Tua Yang Berbeda Dengan Orang Tua Yang Berbeda Orang Tua Beda Orang Tua Angkat Artinya Tetap Ada Memori Itu Tetapi Kalau Seperti Itu Satu Tahun Yang Lebih Melekat Itu Yang Pada Saat 0 Lebih 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 Membekas Karena Itu Langsung Masuk Ke Bawah Sadar Sedangkan Nomor 17 Tahun Itu Sudah Lebih Bisa Berpikir Sudah Bisa Lebih Membedakan Balita Semoga Terjawab Bapak Ibu Mengingat Ada Beberapa Rekan Rekan Yang Memang Udah Bener Harus Keluar Harus Live Kita Sudah Melebihi Waktunya Boleh Kita Foto Bersama Dulu Bapak Ibu Kenapa Ada Lagi Tapi Lebih Baik Kita Foto Bersama Dulu Karena Sudah Ada Beberapa Yang Harus Pamit Mengingat Timing Kasus Kasih Yang Seperti Mbalita Ini Itu Saya Pernah Menangani Anak Yang Antara 17 Sampai 19 Tahun Itu Lebih Lebih Bisa Lebih Bisa Kita Konselingin Jadi Lebih Mudah Jadi Saya Kita Konseling Kemudian Kita Apa Maksudnya Saya Beri Konseling Saya Para Facing Sehingga Dia Akhirnya Tidak Bertengkar Lagi Dengan Ayahnya Nantilah Dalam Kesempatan Lain Mungkin Saya Bisa Lebih Jelaskan Karena Yang Saya Gambarkan Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Konseling Kadang-kadang Di luar Nalar Seorang Anak Kenapa Dia Begitu Marah Begitu Marah Dan Dia Menantang Ayahnya Menantang Ayahnya Oleh karena Ayahnya Hanya Melakukan Kesalahan Dalam hal itu Dia Mengarahkan Anaknya Atau Memaksa Anaknya Untuk Masuk Kejurusan Tertentu Tapi Karena Gagal Dia Marah Jadi Kontraproduktif Bahkan Anak Tersebut Tidak Mau Sekolah Lagi Tidak Mau Kerja Seperti Itu Tapi Akhirnya Bisa Bisa Terselesaikan Setelah Konseling Dan Lebih Mudah Kita Memberi Pemahaman Pada Usia Seperti Itu Dibanding 0-10 Tahun Oke Mbak Dian Silahkan Baik Kita foto bersama Terlebih dahulu Bapak Ibu Tadi Siapkan Buat Bapak Ibu Yang videonya Masih belum aktif Minta tolong dong Videonya Dibuka dulu Kita foto bersama Nah Sembari Nanti Setelah ini Saya akan Memberikan Peminuman Siapa Pemenang Dari Lima Buku Yang Sudah Dijanjikan Oleh Pak Henry Saya Nanti Langsung Kasih Pengumumannya Oke Sudah Semuanya Nah Bapak Ibu Silahkan Anda Tunjukkan Senyum Anda Lalu Kemudian Gayanya Anda Sebebas Mungkin Ya Bapak Ibu Gayanya Dan Nanti Ini akan ada Dua kali Untuk Berfoto Jadi Please Bapak Ibu Ditahan Dulu Sip Mari kita Foto yang Pertama Terlebih Dahulu Ya Semuanya Sudah Membuka Satu Dua Tiga Senyumnya Oke Bentar ya Bapak Ibu Saya Pindahkan Dulu Lalu Kemudian Mana ya Bentar Saya Pindahkan Lalu kemudian Yang kedua Mari siap-siap Foto bersama Lagi Yang di halaman Kedua Bagi yang Belum Memunculkan Masih boleh Masih ada Kesempatan Yuk Mari kita Foto lagi Satu Dua Tiga Oke Sebentar Saya Pindahkan Sip Oke Bapak Ibu So Pak Henry Saya langsung Kasih Pengumumannya Aja ya Pak Henry Oh ya Itu Yang Untuk Saya Mungkin Nanti Saya pilih Aja Pak Dian Kan Masih Banyak Yang ada Tiga buku Saya yang pilih Oke Pak Martin Dengan Pak Sandi Bu Udian Boleh pilih Kali ya Boleh Karena nanti Yang masuk Itu kan banyak Betul Cuman nanti Bapak akan Kesulitan Dengan datanya Enggak Pak Lo sampai Kemudian Masuk ke Masuk ke Handphone Saya semua Kan Kan Ke WA Saya Kan Ke WA Saya Enggak Tadi Kirim Saya kasih WA Nomor WA Masuk Pak Oke Ya sudah Begitu Oke Bapak Ibu Silahkan Anda Kalau gitu Gini aja Bapak Ibu Anda Bagi Anda yang Pingin buku Silahkan Anda Kemudian nanti Kasih pertanyaannya Dan pertanyaannya Anda kirimkan Ke Pak Saya sudah Ketik Diseder Pak Pak Henry Nanti Pak Henry Yang akan Menyirimkan Ke Anda Anda Yang menjadi Pemenangnya Atau enggak Sekaligus Nanti Anda Tinggal sharing Alamatnya Nah Untuk Pak Martin Jadi Siapa yang Mendapatkan Hadiahnya Untuk Pak Martin Sendiri Dengan Pak Sandi Karena tadi Sudah ada Pertanyaan Jadi saya langsung Memilih saja Otomatis Pak Anjan yang kemudian akan mendapatkan hadiah dari sorry nah, jadi nanti Pak siapa? Pak Anjan yang akan mendapatkan hadiah yang dari pertanyaan untuk Pak Martin lalu kemudian yes, selamat bro Anjan dari Pak Antoni Diomartin lalu kemudian yang satunya lagi, saya memilih saya memilih langsung untuk nah, karena tadi yang pertama sekali sharing di tempat ini yang adalah Pak Among jadi, walaupun bukan dari ELT, tapi Pak Among pun juga tadi sudah sempat bertanya nomor teleponnya Pak Martin ataupun Pak Sandy ya, cuma karena tidak berkenalan jadi otomatis Pak Among yang mendapatkan buku kedua dari Pak Martin dan Pak Sandy jadi yang dari Pak Martin dan Pak Sandy dua orang yang mendapatkan pemenangnya satu Pak Anjan, yang kedua adalah Pak Among Pak Among nanti boleh ya catat nomor teleponnya Pak Henry lalu kemudian Anda kirimkan WA ke Pak Henry supaya Pak Henry bisa mendapatkan alamat Anda untuk dikirimkan bukunya yes Pak Dian, Pak Dian yang saya dua yang saya akan berikan dua satu yang memberikan pertanyaan nanti saya pilih yang satu lagi yang memberikan komen jadi yang satu ini Pak Dian tentukan lagi mana yang teraktif gitu Pak Dian yang teraktif yang teraktif yang baik baik, so dengan demikian saya akan memilih Bu Rini yang teraktif ya Pak Henry jadi Bu Rini silakan Anda punya catatan nomor WA-nya nomor WA dari Pak Henry supaya Pak Henry bisa mendapatkan alamatnya so Bapak Ibu seperti itu ya Bapak Ibu thank you so much untuk kehadiran Bapak Ibu semua mengikuti apa yang di-sharingkan oleh Pak Henry pada kesempatan ini dan Bapak Ibu saya cuma mau menginformasikan terlebih dahulu tadi ada yang bertanya ke saya apakah materi ini kalau misalnya datang terlambat lalu kemudian saya masih bisa mengikutinya atau tidak so Bapak Ibu don't worry Bapak Ibu saya mau share sebentar ya so Bapak Ibu bagi Anda yang tadi tidak bisa mengikuti dari awal Anda akan tetap bisa melihat materi yang di-sharingkan oleh Pak Henry karena nanti ini kan direkam dan nanti akan ditampilkan di Youtube Pak Antoni Diomartin nah ini Youtube-nya Youtube channel Antoni Diomartin silakan Anda masuk ke Antoni Diomartin Official dan nanti Anda bisa melihat termasuk juga materi-materi yang sudah pernah diberikan sebelumnya di COC kita nah ini lebasnya Bapak Ibu kami masih tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di next COC hari Rabu besok ini sharing dari Pak Daniel Daniel tadi tempat mengikuti acara ini dengan baik tapi sayangnya beliau sudah harus keluar duluan jadi beliau nanti akan men-sharingkan tentang strategi pembuatan konten pembelajaran yang dapat diukur keberhasilannya jadi ini materi yang sangat menarik buat Anda Bapak Ibu yang memang senang untuk berbagi Bapak Ibu secara pembelajaran ya nah saya melihatnya ini sebagai hal yang umum tidak berarti bahwa Anda harus menjadi trainer untuk mengikuti bagian yang kali ini Bapak Ibu Anda bisa karena Pak Daniel ini adalah seorang dengan background digiprener which is beliau benar-benar mendedikasikan hidupnya termasuk dengan di company-nya dia sendiri sebagai seorang yang benar-benar mendedikasikan ke bidang digital Bapak Ibu so Bapak Ibu Anda layaklah untuk mengikuti bagian yang satu ini materi yang satu ini yang nanti akan di-sharingkan di hari Rabu jam 8 sampai jam 21.30 so Bapak Ibu please come please join Anda bisa mengirimkan by WA di nomor yang ada di sini 0812-9805-4929 kalau Anda kesulitan tidak sempat untuk mencatatnya silakan Anda bisa masuk ke Instagram dari Pak Antoni Diomartin atau HR Excellency Bapak Ibu dan Bapak Ibu ini sedikit informasi dari kami dan thank you so much buat kehadirannya selamat untuk para pemenang tadi sudah ada yang diumumkan Pak Anjan lalu kemudian Pak Among lalu kemudian dengan Ibu Rini yang mendapatkan hadiah lalu kemudian nanti akan ada dua pemenang yang akan dikirimkan langsung oleh Pak Henry pemenangnya siapa thank you so much Bapak Ibu dan terima kasih buat yang sudah mengirimkan kesan dan pesannya di menti.com bagi Anda yang belum sempat silakan Bapak Ibu kalau boleh Anda kemudian mengirimkan dengan cara apa bahkan setelah training ini selesai Anda masih tetap bisa sharing tentang saran dan pengembangan dari acara kali ini Bapak Ibu dan Anda kirimkan ke menti.com dengan nomor 711228 itu kodenya dan ini so far beberapa yang sudah memasukkannya dan saya yakin materi kali ini materi yang sangat menarik ya sampai menjawab mantap sesi QN ini bisa dilakukan lebih lama waktunya ya sayang sekali ini padahal sudah cukup lama gitu ya tapi memang waktunya sangat sedikit tapi jangan khawatir Bapak Ibu tetap bisa bertanya langsung ke Pak Henry mengingat Pak Henry sudah memberikan nomor telepon beliau so sampai di sini saja saya juga ngomong sebentar terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini juga ada tadi Pak Martin katanya sudah keluar tapi ada lagi terima kasih juga kepada Pak Sandi semua pada teman-teman semoga ini memberikan dampak tadi memang saya agak sedikit apa kesulitan gitu kesulitan dalam hal suara entah kenapa gitu tapi terakhir-terakhir cukup bagus anyway terima kasih jadi bagi teman-teman yang atau hadirin sini yang ingin bertanya lebih lanjut monggo nanti saya akan jawab gitu terima kasih semuanya Tuhan memberkati silahkan thank you terima kasih banyak teman-teman semua rekankan semua thank you banget thank you thank you well juga Pak yang tadi dan 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 oke thank you ya Bapak Ibu Pak Derajat ada Pak Derajat disitu Pak Derajat siap-siap nanti ya kayaknya mau sharing-sharing nanti Pak Derajat minggu depan ya gitu ya tenap komedi tenap komedi Brother Anjan Sisri Intan Mbak Rini selamat thank you thank you thank you Pak Vijay hai hai Pak Willy Intan Intan jam berapapun siap lah pokoknya ya thank you Pak Vijay Pak Vijay tetap aktif loh keren Pak Vijay selamat yes selamat ya semuanya oke kalau begitu kita akan menantaskan nanti pertanyaannya yang terbaik yang dikirim apa bisa di WA ke saya Mbak Dian ya ada nggak yang ke Pak Martin dan Pak Sandi ada nggak ada ya oke yes thank you baik oke kalau begitu sampai jumpa semuanya sampai ketemu hari Rabu dan Jumat bye 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 saya end meeting ya thank you Pak thank you Pak terima kasih Pak bye